Di kota Samarinda ada warung makan yang menyajikan menu sambal gami ala Samarinda. Makanan khas kota Bontang ini ramai dikunjungi lantaran rasanya yang kaya akan rempah gurih dan nikmat. Lokasinya berada di Jalan Biola, Samarinda, Kalimantan Timur. Di kota asalnya, sambal gami dimasak dengan cara dibakar di atas cobekan. Nah, warung makan di Samarinda ini menyajikannya dengan hot plate. Alasannya agar masakannya tetap panas saat disantap. Di warung ini juga menyajikan menu gami dengan varian seafood. Dari udang, ragam jenis ikan, cumi, hingga kerang-kerangan. Menurut pemiliknya, yang paling laris adalah sambal gami ikan dan cumi. Tak tanggung-tanggung untuk menu sambal gami saja, dalam sehari warung ini bisa menyajikan 100 porsi. Untuk pengolahannya, hot plate yang dipanaskan di atas api. Dalam hot plate, kemudian dimasak beragam rempah termasuk cabai yang sudah dihaluskan. Rata-rata, menu sambal gami dimasak sekitar 5 menit. Kemudian, jenis seafood pesanan pelanggan seperti ikan atau cumi yang sudah digoreng disatukan dalam sambal gami. Sambal gami pun disajikan dan siap disantap. Rasa yang khas dengan rempah membuat para pengunjung ingin nambah jika menyantap menu khas satu ini. Jika Anda ingin lebih pedas, Anda bisa memesannya. Menurut pemilik warung, awalnya menu yang laris di warung makan ini adalah iga bakar. Namun, seiring berjalannya waktu, pemilik mencoba menu sambal gami ala hot plate. Ini gami versi hot plate. Bisa dibilang gami versi hot plate-nya, jadi sambal bakar. Udah berapa lama sih? Kurang lebih satu tahun setengah. Sebenarnya brandnya itu iga bakar. Terus kita kombinasikan apa kita tambahkan menu yang ada. Oh, ini gami ini kayaknya bisa disandingkan dengan iga bakar kan. Jadi, dengan gami kita hidangkan dengan hot plate. Biasanya kan gami itu pakai cobek tanah liat. Kita cari berinovasi, jadi kita coba pakai hot plate penyajiannya. Lebih modern. Lebih modern. Salah satu pengunjung mengaku sambal gami hot plate ala kota Samarinda ini memang menjadi langganan hari-hari. Sambalnya yang tak pedas dan menyesuaikan selera pembeli membuat pengunjung tak ingin berpindah tempat makan. Saya makan sambal gami. Enak betul, Pak. Gami apa tadi, Pak? Ikan nila. Oh, gami nila. Ikan nila. Jumlah rasanya. Wah, saya kalau sudah makan sambal gami ikan nila, itu memang kesukaan saya. Jadi, setiap saya makan, saya tidak pindah-pindah. Makanannya ya itu. Karena itu memang rasanya nikmat luar biasa. Apa yang bikin nikmat itu? Yang bikin nikmat itu pada saat kita makan itu sambalnya tidak rasa pedas. Karena saya memang tidak doyan pedas. Nah, kemudian penjualnya juga mengikuti selera dari pembeli. Terkadang itu ada. Pembeli maunya gini, tetapi penjual maunya begitu. Saya tidak suka. Tapi kalau di barung sini, saya bisa pesan spesial. Jangan diberi lombok. Saya bilang kasih saja tomat. Itu kesukaan saya, Pak. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan sambal gami ini, Anda bisa datang ke sini setiap hari, mulai pukul 7 pagi dari hari Senin hingga Sabtu. Menarik bukan? Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kopas TV, Samarinda, Kalimata Tibor.